Pada tanggal 30 Mei 2024 kemarin, Mojang baru saja mengumumkan kerjasama mereka dengan Netflix untuk membuat series animasi dari Minecraft yang akan menceritakan cerita original dari Minecraft yang berlatar pada Minecraft World. Dan hal ini mengingatkan saya dengan Minecraft Movie yang dulu sempat diumumkan pada sekitaran tahun 2014 yang sampai saat ini masih belum dirilis. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi dengan Minecraft Movie? Sebagai sebuah game yang sudah sangat populer sejak awal mula perilisannya, Minecraft berhasil terjual sebanyak 5 juta kopi pada bulan Maret 2012. Dan di saat yang bersamaan, Mojang mendapatkan tawaran dari produser Hollywood untuk membuat acara televisi yang bertema Minecraft. Namun sayangnya, tawaran tersebut ditolak oleh Mojang dengan alasan bahwa mereka masih ingin berfokus untuk mengembangkan Minecraft dan hanya akan menerima kerjasama ketika muncul ide yang tepat. Dan sekitar 2 tahun kemudian, pada bulan Februari 2014, terdapat sebuah penggalangan dana untuk membuat fun film dari Minecraft yang diadakan oleh Brandon Lush pada website Kickstarter. Di sini, Brandon menargetkan untuk mengumpulkan uang sebanyak 600 ribu dolar dari penggalangan dana untuk membuat sebuah film live action dari Minecraft yang berjudul Birth of Man. Namun sayangnya, penggalangan dana tersebut kemudian dibatalkan dikarenakan Mojang tidak mengizinkan lisensi dari gamenya digunakan karena tidak adanya kesepakatan sebelum penggalangan dana tersebut dimulai. Dan masih di bulan yang sama, Mojang kemudian mengumumkan kerjasama mereka dengan Warner Bros. untuk membuat Minecraft Movie resmi yang memiliki anggaran senilai 150 juta dolar dan dicadwalkan akan dirilis pada tanggal 24 Mei 2019. Namun sayangnya, pada tanggal 26 April 2019, Warner Bros. menunda perilisan dari Minecraft Movie ke tanggal 4 Maret 2022 yang kemudian ditunda lagi sampai ke tanggal 4 April 2025 yang menjadi tanggal pasti dari perilisan Minecraft Movie dikarenakan proses syutingnya sudah berakhir pada pertengahan bulan April 2024 kemarin. Dan film ini juga dipastikan akan menjadi film live action yang dibintangi oleh Jason Momoa yang pernah membintangi film Aquaman. Pakan tetapi, jika proses pembuatan naskah sampai pembuatan filmnya hanya membutuhkan waktu sekitar 3 tahun sejak penundaan terakhirnya pada tahun 2022. Lalu, mengapa mereka memerlukan waktu selama 10 tahun untuk benar-benar membuat Minecraft Movie? Jadi, sebagai sebuah game sandbox open world yang tidak memiliki cerita bawaan, salah satu hal yang membuat para produser dari Minecraft Movie kesulitan adalah pembuatan naskah dari filmnya. Karena di sini mereka harus membuat cerita yang benar-benar akunat dengan elemen yang ada di dalam Minecraft. Ditambah lagi, Minecraft Movie akan menjadi sebuah film live action yang bertemakan di dunia Minecraft. Sehingga, untuk memandukan elemen di dunia Minecraft dengan pemeran dan syuting yang dilakukan di dunia nyata tentu menjadi sebuah kesulitan bagi para produser Minecraft Movie. Dan itulah mengapa naskah dari Minecraft Movie sempat diganti sebanyak 3 kali sebelum akhirnya digunakan untuk Minecraft Movie yang dirilis pada tahun 2025 nanti. Ditambah lagi dengan adanya konflik internal selama pembuatan filmnya dan adanya pandemi COVID-19 juga menjadi penyebab ditundanya perilisan dari Minecraft Movie. Akan tetapi, akankah Minecraft Movie bisa memuaskan penantian dari para penggemar Minecraft selama 10 tahun atau malah sebaliknya karena Mojang juga baru saja mengumumkan tentang seris animasi Minecraft yang akan dirilis ke Netflix. Dan menurut saya, seris Minecraft Animation ini juga layak untuk dinantikan. Terima kasih telah menonton!